Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan salam sukses kepada kita semua Khususnya bagi teman-teman yang youtuber Yang sekarang ini sedang gencar-gencarnya Ataupun sedang bersusah kaya mencari monetisasi Dari pihak youtube Pada kesempatan kali ini Saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semua Bagaimana caranya agar kita Ataupun agar video kita Channel kita bisa dimonetisasi oleh pihak youtube Hal pertama yang harus kita lakukan Itu kita harus menuju ke chrome dulu Masuk ke channel youtube kita Kemudian kita ke channel Setelah kita ke Opsi channel Kita langsung ke monetisasi ya Ya kesini sudah jelas ya Disini channel saya kemarin ditolak Yaitu sekitar 10 hari belakangan Ini baru bisa saya ajukan ulang yaitu pada tanggal 21 Ataupun 1 Agustus 2019 Dalam arti 21 hari lagi Disini Alasan dari pihak youtube menolak Ataupun tidak menyetujui monetisasi Daripada channel saya Yaitu konten yang saya gunakan Ataupun konten yang saya upload Terdahulu Ataupun kemarin-kemarin Yaitu konten re-upload Disini saya berpenurut ya teman-teman Disini bagi teman-teman yang mengejar adsense Ataupun agar channel teman-teman bisa dimonetisasi Yaitu teman-teman harus menjaga Agar video-video yang teman-teman upload Tidak menggunakan konten orang lain Kemudian kita edit dan kita upload kembali di channel kita Ini sangat berpenurut ya teman-teman Karena Jika Alasan utama channel saya ditolak oleh pihak youtube Untuk dimonetisasi Yaitu karena saya menggunakan monetisasi Video Yang telah di upload ke orang Kemudian saya edit Sehingga pihak youtube mengetahuinya Dan menolak monetisasi saya Kemudian disini ada hal-hal yang Tidak dimilai Yaitu tujuan kami adalah Menciptakan dengan semua kreator Kami tidak menilai hal-hal seperti Popularitas video anda Seberapa sering anda mengupload video Interaksi anda dengan penggemar Seberapa politis jenet anda Dan Orientasi seksual atau Identitas jenet Disini pihak youtube Ketika kita menggunakan konten Di orang lain mengupload Ataupun dari upload Pihak youtube tidak menilai popularitas video kita Dengan arti yang lain Video tidak Meski video kita Memiliki banyak viewer Ribuan bahkan jutaan Ketika kita menggunakan konten Di orang lain Maka pihak youtube tidak akan menilai Menerima monetisasi tersebut Kemudian yang kedua Yaitu Seberapa sering anda mengupload video Disini juga pihak youtube tidak menilainya Karena bagi pihak youtube Walaupun kita sering mengupload video Bahkan dalam satu hari sampai tiga video Ketika kita mengupload video tersebut Menggunakan konten Di orang lain Maka pihak youtube tidak menilainya juga Kemudian yang ketiga Yaitu interaksi anda dengan penggemar Disini Pihak youtube juga tidak menilai Yaitu Ketika ada komentar dari pihak Dari teman-teman Yang lain Yang melihat video kita Dan kita berinteraksi dengan Membalas Cet tersebut Komen tersebut Disini pihak youtube juga Tidak menerimanya Ataupun dan lainnya Kemudian Seberapa politis channel anda Ini Maksudnya yaitu Walaupun Video kita menari Mengandung konten pendidikan Yang kita signifikan Ketika kita bersebut juga Di orang lain Kemudian kita edit Dan kita upload kembali Itu juga pihak youtube Tidak Menilainya Kemudian Orientasi seksual Atau identitas jendara Disini Pihak youtube juga tidak menilai Orientasi seksual Atau identitas jendara Dari tempat lain Ketika video kita Memiliki unsur seksual Ataupun lainnya Yang Tidak Tidak Melanggar komunitas Kalau tidak seorang Itu juga Tidak menilai Tidak Yaitu Kemudian bagaimana caranya Agar video kita bisa diterima Untuk pengajuan Keselanjutnya Yaitu disini ada beberapa Pedoman yang harus kita Batuhi Anda dapat melakukan Berikut beberapa tips Agar channel anda Disetujui pada kesempatan berikutnya Yaitu yang Pertopsi yang pertama Yaitu pelajari kembali Peraturan Pastikan channel anda Maksud kebijakan Monetisasi youtube Ini artinya Video Ataupun konten-konten yang kita upload Pastinya channel kita Sudah memiliki 1000 subscriber Dan 404 ribu Jantai Di sini kita baru bisa melakukan Ulang ya Kemudian yang kedua Jangan dibuat-buat Hindari mengupload konten Milih orang lain Dan jangan bayar untuk meningkatkan jumlah penaingan Suka Ada yang orasinal Dan ada yang saya download ke youtube Kemudian saya edit Secara baik Dan Hal tersebut juga ditolak oleh youtube Kemudian Kita harus menghindari Menggunakan aplikasi yang sering kita gunakan Banyak dari Pada teman-teman youtube Yang menggunakan aplikasi Agar video tersebut Banyak yang suka Dan Subcriber Meningkatkan subscriber Dengan cara Menggunakan aplikasi Yang Dilarang oleh itu Kemudikan Kemudian Ajukan ulang Jika sudah siap Belumkan waktu anda Pastikan semua Sudah oke Dan dapat mengajukan ulang Kebangsa 01 Agustus Di sini Yaitu Ketika kita sudah Melakukan Perihal yang sudah Saya jelaskan tadi Maka kita Baru bisa Mengajukan ulang Agar Video Atau Jangan kita Bisa diterima Agar dimonit Di sisi Pihak kreator youtube Terus Saya ingatkan kembali Pada teman-teman semua Jika Teman-teman semua Sudah memiliki 4000 jam Teman-teman yang dasar Bus Subcriber Video-video yang Sekiranya Milik orang lain Kemudian Teman-teman Mengedit Dan Di Artur Youtube Harap Video tersebut Harap Hapus Karena Video tersebut Dapat Merusakkan Video-video Video-video Meski Video tersebut Bereset Jadi Jangan Pernah takut Ataupun Jangan pernah Merasa Was-was Dengan Maku Sudah tersebut Kami Tuhan Penyebab Teripada Channel Kita Tidak diterima Oleh Pihak itu Meski Viewernya Banyak Untuk apa Kita memiliki Banyak Viewer Memang Channel Kita Tidak Bisa Dimonetisasi Oleh Pihak itu Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan Saya jelaskan kepada teman-teman semua Semua Selamat Maaf Saya akhiri Bapak David Ali Dayak Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum